Intro Jadi tentang kapan deklarasikan menyambut baik Tawaran kerjasama dari Nasdem Semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini Akan kita finalkan di Surabaya nanti Selamat siang peran netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi bagi kita semua Deklarasi Anies Baswedan Mohaimin Iskandar digelar di Surabaya pada hari Sabtu Lusa Luar biasa apakah benar-benar ini resmi Ini sudah jelas Ada kemungkinan besar Partai Demokrat akan keluar Tapi saya kalau keluar mau berlabuh kemana Karena pada hakikatnya Partai Demokrat itu ayolah bersama-sama Karena ingin tujuan kita adalah menang Kan begitu logikanya Jadi kalau mengatakan dicap pengkhianan Dicap apa Ya saya kira selama masih ada Belum mendeklarasikan itu Ya politik kita kan dinamis Tidak menentu disitu Ini persoalan-persoalan politik kita Bahwa yang namanya politik itu kan Jangan dibawa dengan ranah yang egois Kan begitu logikanya Jangan hanya membangun sebuah bangsa kita Harus ditentukan cowah perinyasi Jangan begitu kan Kita harus bersama-sama dalam kompetisi ini Siapa yang harus kita menang Begitu kan Yang diinginkan kan menang Bukan kalah begitu Ini deklarasi Anies Baswedan Mohamed Iskandar digelar di Surabaya Ya pada hari Sabtu Lusa Wow sangat luar biasa begitu Ini dikutip dari Tempo Begitu ya Deklarasi ya duet Anies Baswedan Ya dengan Mohamed Iskandar Sebagai calon presiden dan wakil presiden Akan digelar di salah satu hotel di Surabaya Jawa Timur ya pada hari Sabtu 2 September 2023 Bahkan di satu sisi Dua petinggi Nasdem menceritakan Rombongan mereka akan berangkat dari Jakarta Ya pada Sabtu pagi Deklarasi akan dilakukan pada pukul 14 ya Akan dihadiri oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ya Serta perwakilan ya Partai Koalisi Di saat sisi ada pun seorang politikus PKB Mengatakan partai telah memesan Seluruh kamar hotel ya Sejak Kamesore PKB akan mengelar rapat sebelum deklarasi Wow Ini benar-benar resmi begitu kan ya Itu kan sudah resmi Akan deklarasi begitu di Surabaya begitu Bayangkan begitu ya Lantas bagaimana AHI AHI harus bergabung di situ begitu Jangan lupakan lagi masalah egois Lupakanlah masalah itu Dikatakan sebagai pengkhianat Jangan begitu kan Karena apa? Karena selama ini Anies belum memutuskan Siapa cowah presnya Begitu kan ya Bahkan AHI pun ya Karena sama-sama koalisi Begitu kan ya Di situ belum dideklarasikan Sebagai cowah pres Baru kalau misal Anies Baswedan ya Mendeklarasikan AHI Sebagai cowah pres Tiba-tiba Anies Baswedan pilih yang lain Baru dicap sebagai pengkhianat Karena ini tidak begitu kan ya Ini menari begitu ya Bahkan ada pun seorang politik USPKB Mengatakan partai telah memesan Seluruh kamar hotel ya Menanggapi kabar itu Surya Paloh mengatakan Telah mendengarnya Tapi belum terkonfirmasikan Secara pasti bagi saya Kata dia saat ditemui Dinas Demtower Jakarta Pada hari Kamis Ia mengatakan bahwa hal itu Barangkali merupakan Sebuah ide atau gagasan Dari kawan-kawan dari partai koalisi Ia pun menyerahkan ya Soal deklarasi ini Ya kepada mereka Bahkan apakah itu deklarasi dilakukan Kalaupun ya Dilakukan itu dimana Kapan waktunya Ujar Surya Paloh Boss Media Group ini Menilai progres ya Ini akan berjalan cukup cepat ya Kita lihat perkembangan besok ya Bahkan apapun ya Ada pun ya Seorang ya Pengurus DPW PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi Yang diminta konfirmasi Mengenai deklarasi ini Tak menjawab secara spesifik Kabar tersebut ya Sabar ngeh Sabar ya Kata dia pada hari Kamis malam Ini menunjukkan apa yang terjadi Apakah benar begitu kan Kalau memang terjadi Silahkan Yang penting Anies Baswedan Capres bukan Cowapres begitu kan Ya Siapapun ya Capresnya Anies Baswedan Ya Siapapun Capres Cowapresnya begitu Yang penting Anies Baswedan Capres Kan begitu logikanya Begitu kan Tidak salah sebenarnya Dalam politik Mau ganding Dengan siapapun Tidak menjadi masalah Begitu Sama hanya PDIP ingin mengait Partai Demokrat disitu Mengait dengan Menduetkan Ganjar Apa namanya AHY disitu Begitu kan P3 jangan Lalu kemudian Jangan Egois disitu Kan begitu logikanya Begitu ya Saya katakan Sejak awal Tidak ada Koalisi yang murni Hari ini Selama masih Belum ditetapkan Deklarasi itu Akhirnya kan Seperti itu Logikanya Begitu Bahkan di satu sisi Sementara itu Ketua DPP Pendanaan Wilayah DPP Partai Nas Provinsi Jawa Timur Seri Sejekti Sunai Junaidi Belum memberi tanggapan Soal berita ini Begitu kan Duit Anies Mohaimin Mencuat setelah Partai Demokrat Mengonggakkan hal ini Lewat keterangan pres Mereka malam ini Menurut Sekjen Partai Demokrat Teko Rifqi Harsa Keputusan memilih Mohaimin Sebagai baca pres Anies adalah Keputusan pihak Suryapalo Persetujuan ini Dilakukan secara Sepihak ini Inisiatif ketua Partai Nas Suryapalo Ujar Rifqi Dalam keterangan Kamis 31 Agustus 2023 Ya bagi kami Sasa aja Siapapun Cowapres Anies Baswedan Begitu kan Karena langkah ini Langkah yang baik Kalau menurut saya pribadi Mengapa? Ya bisa saja Ini permainan Gimik politik Disitu Begitu kan Bisa saja Yang dimainkan Itu adalah Bagaimana Peran penting Ya di koalisi Koalisi itu Harus memainkan Seperti itu Begitu kan Ya bisa saja Ini menjadi pengaruh Kepada Pak Prabowo Disitu Begitu ya Karena sudah jelas Ya Pak Prabowo Kalau Cak Imin keluar Gelombangnya sangat luar biasa Begitu ya Diprediksi akan kalah Begitu ya Jadi ini Menjadi pertanda Bahwa ada sesuatu Yang kemudian Apa namanya Menjadi satu titik temu Begitu kan Ya Bahkan di satu sisi Ini Ini Menjadi Apa namanya Kekuatan Apalagi Ahai Ya Tidak keluar Begitu kan Dari Partai Nas Begitu kan Kan begitu Logikanya Begitu ya Ini Ini Menarik Begitu kan Dan bahkan Sudah beredar Bahwa akan Apa namanya Diklarisan di Surabaya Begitu ya Bahkan di satu sisi Dia mengatakan bahwa Dalam-dalam keterangan ini PKB Nasdem Sudah mengatakan bahwa Wah Kita tunggu saja Kabarnya Katanya begitu ya Biasanya Deklarasi itu Mendadak disitu Begitu kan Ya Deklarasi mendadak Terus kemudian Ada beberapa media Yang mungkin Diundang disitu Begitu ya Ya Ini yang menjadi Kendala penting Bahwa Nanti Bisa saja Cak Imin Di masalah Soal Kardus Durian Begitu kan Ya Masih ya Diungkap lagi Hal-hal seperti itu Begitu Dan Demokrat memandang Tentang peristiwa itu Merupakan bentuk Pengkhianatan terhadap Semangat perubahan Pengkhianatan terhadap Biagam koalisi Yang telah disepakati Oleh ketiga parpol Juga pengkhianatan Terhadap apa Yang telah disampaikan Sendiri oleh Capres Anies Basudan Yang telah diberikan Mandat untuk Memimpin koalisi perubahan Kata Rifki Ya Yang dicapengkhianat itu Gimana Begitu kan Itu kan Kesepakatan koalisi Masih belum jelas Jawap resnya siapa Kan begitu Logikanya Begitu Kecuali memang Ahai sudah Dideklarasikan menjadi Capres Ya Sudah kemudian Tiba-tiba Eh Kemudian hari Memilih yang lain Kan begitu Logikanya Begitu ya Bahkan bisa saja Nanti begitu kan Cak Imin bisa dipanggil Lagi oleh KPK Begitu Dengan adanya Seperti ini Begitu kan Ya Kita lihat saja nanti Bagaimana proses Dalam demokrasi itu Begitu ya Bahkan di satu sisi Dia mengatakan bahwa Kalau memang ini Benar terjadi Begitu katanya Begitu ya Wah Ini Partai Demokrat Akan keluar Ancamannya seperti itu Begitu Tapi saya kira Saya yakin dan saya yakin Yakinnya tidak keluar Begitu kan Tetap bersama dengan Anies Baswedan Disitu Begitu ya Saya yakin Dan saya yakin-yakinnya Itu begitu kan Tapi kalau memang Mau keluar Mau berlabuh kemana Begitu kan Ingin berlabuh kemana Begitu Bayangkan Begitu Kalau PDP Saya kira jauh Begitu ya Kalau dengan Pak Prabowo Bisa saja kemungkinan Toh pada hakikannya Kalau menjadi wakil Begitu ya Kan begitu Ya percuma Ahai itu sudah mengkritik Habis-habisan Kepada Pak Jokowi Tiba-tiba gabung Kepada Pak Prabowo Begitu kan Kan begitu logikanya Begitu kan Itu sudah jelas Di situ Begitu Ini masalah politik Ini kan dinamis Tapi sayang Seribu sayang Begitu ya Pak Ganjar hari ini Lihat saja Di situ Begitu Belum ada yang minat Untuk bergabung Di situ Begitu Jadi Ini Ini rebutan Yang luar biasa Begitu Dalam kontestasi politik Bisa saja Pak Prabowo Bisa saja ditinggal oleh Dua partai itu Begitu kan Bisa saja Begitu Seperti Golkar dengan PAN akan berlabuh Kepada PDP Bisa saja Seperti itu Begitu kan Atau jangan-jangan Menjadi kekuatan besar Itu adalah Pak Ganjar Masuk kepada Pak Prabowo Bisa saja Itu tidak terjadi Yang namanya politik Kan dinamis Begitu kan Tidak menentu Di situ Begitu Ya wajarlah Kita tahu bahwa Menurut saya pribadi Bangsa ini kan dibangun Bersama-sama Begitu kan Bukan Bukan soal siapa Yang menjadi sosok Cua Pres harus ditentukan Itu tidak Begitu ya Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam peran netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe Jadi youtube Hodari Podcast Rakyat Ini